Selamat datang Ada Dep 08 Minta saya Ngebahas tentang Integral Sebenarnya dia Salah satu alasan saya Kenapa saya buat Video ini Katanya dia mau UAE sih Tapi dia Requestnya berapa minggu yang lalu Gak tau dia udah UAE atau belum Tapi saya Buat aja Jadi video Integral ini Mudah-mudahan dia masih Bisa belajar Jadi Ada soal Integral Kayak gini Integral Sinus X Per Cos X Kuadrat DX Itu berapa Atau Bisa juga ditulisnya gini Integral Sinus X Per Cos X Kuadrat X Ini sama aja Cuman Cara ngeliatnya aja Saya lebih seneng yang ini Soalnya Lebih Keliatan gitu Kuadrat Cos X Nah ini kita gimana Kalau misalkan Kita bisa nyelesaikan ini dengan Kebalikan dari Aturan rantai gitu ya Atau kita bisa melakukannya Dengan substitusi Kalau kita lihat Substitusi Misalkan kita ngebayangin dulu Misalkan U itu adalah Cos X Itu adalah U Itu kan bakal nantinya U kuadrat gitu kan U kuadrat Nah itu kan kita bisa Bisa lebih gampang gitu kan Ngerjainnya Kayak Satu Kayak Integral Integral Satu per X Kuadrat D X Itu kan Kita kan bisa Dengan mudah Ngerjain ini Ganti warnanya dulu Misalkan Integral Satu per Satu per U Kuadrat D U Itu kan Kita bisa Ngerjain Ini kan bisa Integral U minus 2 D U Gitu kan Integral Kalau integral itu kan Kita naikin dulu kan Pangkatnya itu Tambah 1 Jadi negatif 1 Terus Di Koefisiennya dibagi dengan Pangkat yang baru ini Dibagi Minus 1 Jadi Minus gitu kan Tambah C Nah kalau misalkan U nya itu Cos X Kuadrat U nya itu adalah Cos X Kita juga harus perlu lihat Cos X itu turunannya apa sih Atau turunan dari U itu apa nantinya Turunan dari Cos itu kan Ya ada Hubungan sama Sin X ini kan Oh pasti ya Bisa lah Kita ngerjain gitu Bisa lah kita Substitusikan U Ke dalam sini U nya itu sama dengan Cos X Nah Sekarang kita bisa buat Sekarang U itu sama dengan Cos X Gitu kan Nah D U per D X Sama dengan berapa D U per D X Turunan dari cos X itu apa sih Nggak Bukan sin X kan Sebenernya Tapi ya Negatif Sin X kan Turunannya itu Nah mungkin agak beda Tapi Kita bisa ngerjain disini Nah ini Kalau misalkan Saya bentuk Buat gini D U itu sama dengan Negatif sin X Terus ini dikali D X Kan saya bisa kan Kaliin dua Sisi ini Yang sisi kiri sama sisi kanan Dua D kaliin D X Gitu kan Jadi D U Sama dengan negatif sin X D X gitu kan Nah jadi bagaimana nih Kita kan ini bisa Ini sama dengan Ini sama dengan Integral Kalau misalkan Sin Kita lihat sin X D X ini Di Di Keatasin gitu Jadi Bilangnya Sin X D X D Dibagi Cos X Kuadrat Gitu kan D Oh D X nya udah ada disitu ya Cos X kuadrat Kita kan bisa lihat nih kan Sin X Sin X D X Ini kan disini Minus sin X D Udah mirip gitu kan Yang perlu kita lakukan Cuman gini doang Ini kan bisa Kalau dikaliin Negatif satu Dua sisinya Ini kan jadi sin X D X Ya kan Nah yang mau saya Substitusikan Tinggal dimasukin aja nih Sin X D X ini Itu kan sama dengan Ini kan Negatif D U kan Negatif D U Ini jadinya gimana Sama dengan Integral Negatif D U Per Cos X nya Itu kan U kan U kuadrat gitu kan Nah ini jadinya gimana Saya Lurusnya sini aja lah ya Ini sama dengan Integral Bisa Negatif satu Per U kuadrat D U Ini sama aja sih Cuman beda-beda Kalian nulisnya Integral Gimana Negatif U Pangkat negatif D U Bisa juga kayak gitu Tergantung kalian bisa Mecahinnya gimana Nah disini sekarang Kita punya Udah-udah Udah ngelakukan Yang tadi kan Satu per Satu per U kuadrat D U Itu kayak gimana Hasilnya Nah disini cuman ada Negatif aja gitu Ini gak ada negatif Cuman malah jadi Lebih gampang Itu hasilnya Jadi ini Kalau di integralin Kita dapat Jadi Anti turunan dari Negatif U Pangkat Negatif 2 Itu Berapa Kita tulis U Dulu kan Ini Pangkatnya Ditambah 1 Jadi negatif 2 Ditambah 1 Adalah negatif 1 Kemudian Koefisien di depan ini Kita kalikan Kita bagikan Dengan negatif 1 Kita kan Kita coba Saya Coba dibagi Dibagi Dengan negatif 1 Gitu kan Ini Ini tadinya kan Negatif Gitu kan Saya Nulisin ulang lagi Kita negatif Dikali dengan Satu per Pangkatnya Gitu kan Ditambah C Gitu ya Turun dikit Nah Kemudian Ini jadinya sama dengan berapa Ini negatif Kali Satu per negatif 1 Kan Jadi positif Jadi positif Ini jadi positif Nah jadinya U Pangkat negatif 1 Tambah C Atau sama dengan Satu per U Tambah C Sudah selesai belum? Kita tahu kan Kalau U nya itu tadi di atas U sama dengan Cosines X Yang ini Yang ini kan U sama dengan Cosines X Kita masukin lagi U nya Balikin lagi Sama dengan Satu per Cosines X Tambah C Gitu Itulah dia Integral dari Sinus X Per Cosines X Kuadrat DX Itu dia Terima kasih Sampai ketemu Selamat menikmati Selamat menikmati